Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel Kali ini yang akan kita bahas mengenai Bebasnya Habib Hanif Alatas Habib Hanif Adalah menantu dari Habib Di mana Habib Hanif ini Terkena Pasal terkait Menyampaikan berita bohong Mengenai Datasweb rumah sakit UMI Dan sebenarnya teman-teman Habib Hanif ini sudah mengajukan banding Bersama Habib Rizik siap Di mana Habib Rizik ini Divonis sebelumnya dalam 4 tahun penjara Mengajukan banding dan bandingnya Ditolak sehingga Habib Rizik Maupun Habib Hanif ini Menjalankan putusan pengadilan yang pertama Di mana beliau Tetap menjalani hukuman Habib Hanif 1 tahun Dan Habib Rizik 4 tahun penjara Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari detik news teman-teman Menantu Habib Rizik Resmi bebas Begini kondisinya Jadi kalau kita lihat Habib Hanif Alatas ini Dalam kondisi sehat teman-teman Menantu Habib Rizik siap Habib Hanif Alatas Resmi bebas dari penjara Habib Hanif Keluar dari rutan Mabes Polri Pada Senin kemarin Hal itu disampaikan oleh Kadib Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo Lewat keterangannya Selasa 25 Januari 2022 Habib Hanif keluar Dalam kondisi sehat Pada hari ini Senin tanggal 24 Januari 2022 Pukul 17.05 WIB Berdasarkan surat lepas Nomor W10 Titik pas Titik pas 10 Titik PK Titik 05 Titik 05 Titik 12 574 Tanggal 24 Januari 2022 Juh surat keputusan Menkum HAM Nomor pas 24.PK Titik 01.01.02 Tahun 2022 Tanggal 21 Januari 2022 Dalam keadaan baik Sehat, aman, lancar, dan kondusif Dari rutan cabang Mabes Polri Telah dilepaskan atau dibaskan Narapidana Karena masa pidananya Telah habis dijalankan Atas nama Muhammad Hanif Alatas Ujar Dedi Jadi ini resmi teman-teman Beritanya Bahwa Habib Hanif Telah bebas Karena beliau sudah menjalani Masa hukuman Satu tahun penjara Kabat bebasnya Habib Hanif Juga disampaikan oleh Pengacara Ehwan Tuan Kota Habib Hanif Sebelumnya Ditahan atas Kasus sweb Rumah sakit ummi Bogor Sudah bebas Kata Ehwan Ehwan mengatakan Habib Hanif langsung Menuju Bogor Setelah bebas Dari rutan Baris Krim Namun tak dijelaskan Lebih lanjut Mengenai kegiatan Yang bakal dijalani Habib Hanif Beliau langsung Kemarkas Sariah Megamendung Ujar Ehwan Tuan Kota Sebelumnya PT DKI Menolak permohonan Banding Habib Rizik Siap Dan kawan-kawan Hasilnya Habib Rizik Tetap divonis Empat tahun penjara Selain itu Menantu Habib Rizik Habib Hanif Alatas Tetap divonis Satu tahun Terkait Kasus sweb Rumah sakit Umi Bogor Jadi Habib Rizik Ini divonis Empat tahun Habib Hanif Divonis Satu tahun penjara Perkara nomor 210 Juga dikuatkan Dimana Atas nama Terdakwa Muhammad Rizik Bin Hussein Siap Alias Habib Muhammad Rizik Siap Dalam perkara Di pengadilan tinggi Nomor 210 Pidana Khusus Tahun 2021 PT DKI Di pengadilan negeri Dijatui Pidana penjara Selama 4 tahun Terus Oleh pengadilan tinggi Dikuatkan Dengan putusan Nomor 210 Pidsus Tahun 2021 PT DKI Ujar Pejabat Humas PT DKI Binsar Pak Mopo Pak Pahan Di gedung PT DKI Jalan Legend Suprapto Jembakaputih Jakbus Senin 30 Agustus 2021 Nah itu Teman-teman Terkait Fornis Yang dijatuhi Kepada Habib Rizik Dan Habib Hanif Halatas Namun Hari ini Habib Hanif Sudah bebas Dan Habib Rizik Masih ditahan Sebelumnya Habib Hanif Dinyatakan Bersalah Menyebarkan Berita bohong Terkait Hasil tes web Dalam kasus Rumah Sakit Umi Bogor Hingga menimbulkan Keonaran Bersama-sama Habib Rizik Hakim menyebut Pernyataan Habib Rizik Habib Hanif Alatas Dan dirut Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tatat Yang menyatakan Kondisi Habib Rizik Baik-baik saja Padahal Positif Corona Telah menimbulkan Kegaduan Di masyarakat Menurut Hakim Video yang disiarkan Rumah Sakit Umi Masuk Kategori Keonaran Ketiganya Dinyatakan Hakim Bekerjasama Menyebarkan Berita bohong Terkait Kondisi Habib Rizik Nah itu Teman-teman Yang menimpa Habib Rizik Siap Habib Hanif Alatas Dan Dr. Andi Tatat Dimana Kalau kita lihat Teman-teman Video yang dulu Memang Habib Rizik Menyatakan Bahwa kondisinya Itu dalam keadaan Sehat Nah Menurut Habib Rizik Beliau mengatakan Seperti itu Karena hasil Tes web Itu belum keluar Namun Kondisi Habib Rizik Dalam keadaan Bugar Nah Boleh jadi Memang Kondisi Habib Rizik Sehat Pada waktu itu Karena Beliau menunjukkan Dalam keadaan Sehat Beliau berbicara Lancar Menyampaikan Kondisinya Dalam keadaan Sehat Dan setelah itu Beliau pulang Dan inilah yang Dianggap Bahwa Habib Rizik Ini menyiarkan Berita bohong Menurut Pia Kejaksaan Maupun Pia Ake Menyatakan Apa yang disampaikan Habib Rizik Ini tidak sesuai Dengan keadaan Beliau Yang sebenarnya Habib Rizik Terkena Covid-19 Namun Habib Rizik Menyatakan Kondisinya Sehat Nah Ini katanya Menimbulkan Keonaran Keonaran Ini maksud Bisa di media sosial Maupun di Alam nyata Ada aksi demo Yang kemarin Kemudian ada Kiriman bunga Ini dianggap Keonaran Nah Kalau ini dianggap Keonaran Sebenarnya Di media sosial Setiap hari Juga ada Kegaduan Ada pro kontra Misalkan Terkait Kiringganisa Yang mengkritik Pak Anies Basmedan Ada pro kontra Ada yang mendukung Kiring Ada yang tidak Mendukung Kiring Ini heboh Di media sosial Nah itu teman-teman Berita yang kita Ulas hari ini Mengenai Bebasnya Habib Hanif Alatas Menantuh Ibrisik Siap Yang beliau Telah menjalani Masa hukuman Selama Satu tahun Penjara Karena Ini Difonis Bersalah Ikut Menyiarkan Berita Bohong Terkait Datasweb Rumah Sakit Umi Lalu bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Sekalian Tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bahwa karena terjadi Pelanggaran Protokol Kesehatan Maka pada tanggal 15 November 2020 Satpol BP DKI Jakarta Memberikan Sansi administratif Berupa Pembayaran Danda Kepada Terdakwa Dan Panitia Pelaksana Acara Sebesar 50 Ditar Rupiah Danda Tersebut Telah Dibayar Oleh Terdakwa Melalui Panitia Acara Monit Nabi Dan Perikahan Bahwa Di lain Pihak Ada Kedahan Penyakit Sedang Memabah Sudah Menjadi Pandemi Yaitu Coronavirus Desis 2019 Atau COVID-19 Penularannya Terjadi Dimana-mana Di setiap Negara Seluruh Dunia Pemerintah Republik Indonesia Telah Menetapkan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional Tidak Kepres Pres Nomor 12 Tahun 2020 Tanggal 13 April 2020 Bahwa Selanjutnya Pemerintah Pusat Sampai Pemerintah Daerah Menerbitkan Regulasi Untuk Menindak Lanjuti Ke Pres Nomor 12 Tahun 2020 Tanggal 13 April 2020 Tersebut Salah Satu Upaya Penanggulangan Wabah COVID-19 Dengan Cara Pemeriksaan Pengobatan Perawatan Dan Isolasi Penderita Termasuk Tindakan Karantina Bahwa Sejak Kedatangan Terdakwa Di Indonesia Setiap Menghadiri Suatu Acara Selalu Banyak Dihadiri Masa Simpatisan Sedangkan Di lain Pihak Ada Petugas Satgas Penanggulangan COVID-19 Yang Dibentuk Oleh Pemerintah Dengan Tugas Khusus Menanggulangi Penyebaran Virus Corona Sedang Bekerja Keras Siang Dan Malam Menghimbau Dan Melarang Masyarakat Melakukan Kegiatan Berkumpul Atau Pembatasan Sosial Corona Virus 19 Bahwa Karena Aktivitas Terdakwa Terus Menerus Menimbulkan Kerumunan Secara Berskala Besar Hal Mana Dalam Masa Yang Bersamaan Pihak Pemerintah Melalui Satgas Penanggulangan COVID-19 Sedang Bekerja Keras Melalui Penanggulangan Agar Masyarakat Bebas Dari Virus Corona Sehingga Parat Kepolisian Melakukan Tindakan Hukum Kepada Terdakwa Berupa Proses Hukum Pidana